Oke, kembali lagi di B-Channel Kali ini adalah Mazda CX-60 Yang trim elite Sebelumnya udah yang Kuro Untuk detail headlamp Ketika dinyalakan Ini posisi auto ya Dia indoor jadi otomatis Nyala, karena agak gelap Untuk lampu kecil Lampu kecilnya tuh LED bar yang nyambung ke Grillnya ya Ketika dinyalakan lampu utama Proyektor LED yang sisi atas Untuk lampu jauh Dia nyorotnya dari proyektor yang sisi bawah Dan untuk lampu shade LED bar nya gantian sama Yang sisi dalam Dan dia LED yang nyala berpendar ya Lampu shade nya Di bawah dia ada core sensor Ini ya, kode desain Untuk yang varian elite ini beda sama Kuro Kalau yang Kuro kan motifnya hanikom Dia motifnya dominan vertikal Di sini ada sensor radarnya Kamera juga Kamera 360 ya Kamera depan ada di bawah emblem Mazda nya Untuk mesin Ini yang mantep ya Di saat banyak produsen ngurangi jumlah silinder Mazda justru nambah Jadi 6 silinder nih Segaris lagi 3300 cc Dan mantepnya lagi tetap turbo Jadi ini 3300 cc Inline 6 turbo Plus Mild hybrid juga Untuk outputnya dia 284 PS Dengan torsi 450 Nm Dan di saat produsen lain banyak ubah jadi FWD CX60 ini basisnya RWD ya Cuma mantepnya yang dimasukin ke Indonesia langsung yang all wheel drive nya Ruang mesin juga sudah dicat ya Begitu juga kapnya sudah daper dam Sudah hidrolik Untuk harga sekarang varian Elite dan varian Kuro Harganya sama ya 1.188.800.000 rupiah Untuk premium color nya Nambah lagi 4 juta Dan premium color machine grey ini Spesial di varian Elite Kalau yang Kuro kebagian premium color yang So red Untuk premium color putih Ada di 2 varian ini ya Perbedaan utama slain grill juga dipelek ya Motifnya sama Cuma yang varian Elite ini dia finishingnya two tone Dengan bantoyo process Profil bantnya disini dia pakenya 235 50 R20 Jadi ini 20 inci Ini ya untuk nge-gesin mesinnya Inline 6 Makanya ini Panjang banget ya kapasinnya Disini juga dengan aksen chrome Sen LED di spion Yang nyalanya juga berpendar Spion suara body Window line chrome Dan akhirnya Mazda punya panoramic sunroof Handle nya disini model tarik Dengan akses smart key Model sentuh ya Handle suara body Untuk interior yang varian Elite Dia dominan warna terang Bahan disini dia soft touch Dan juga wood panel nya warna terang ya Ada list chrome Door handle chrome Yang ini tombol power door lock Color window dia all auto Disini ada window lock Electric mirror yang sudah electric retract Armrest juga dia soft touch Ini juga finishing nya premium banget ya Di bawah dia ada cup holder dan door pocket Speaker posisi disini Transmisi Matic ya Untuk buka Cup mesin dari sini Disini ada laci penyimpanan tertutup Tapi belum soft opening ya Karena dia sekarang target rivalnya tuh X3 dan GLC Kalau di kelas itu biasanya udah soft opening Disini ada memory seat 2 slot Ini untuk buka power back door Ada fitur safety nya Insert arcade Traction control IELTS Start stop Disini juga Detail jahitannya Mantap banget ya Dan tekstur Bahannya Kisi AC yang bisa dibuka tutup List nya ini warna-warna gold ya Bahan dashboard dia soft touch Dan ada HUD Kita coba ACC on Ada animasinya ya Ketika di jalakan Speedo dia full TFT Untuk tampilan MID Dia ada konsumsi BBM Eye Active Sense Bisa tampilan off juga Tampilan speedo juga Bisa merubah ya Menyesuaikan fitur Eye Active Sense nya Dan menyesuaikan drive mode Ada sport Normal Dan off-road Karena ini juga All wheel drive ya Disini ada adaptive cruise control Dengan land keep assist Ada pedal shift untuk menaikan Saklar headlamp yang sudah auto Auto high beam juga Yang ini dimer Setir dilapis kulit Di kiri ada audio steering switch Ini untuk MID tadi Ada pedal shift untuk menurunkan Saklar wiper yang sudah intermittent dan auto Intervalnya juga bisa diatur Disini ada trip ya Trip A Trip B Odo Dan yang mantap lagi Pengaturan setirnya sudah elektrik Tilt Teleskopik Jadi benar-benar naik kelas nih Ini layar MGD Connect yang besar ya Ada information Full efficiency monitor Ini ya mild hybrid nya Disini ada vehicle status monitor Ada informasi service Maintenance Maintenance setting Di sini juga ada entertainment Radio Bluetooth Support Apple CarPlay Android Auto juga ya Ada komunikasi Ada Navigasi Ada setting Di setting dia ada Active driving Display Ini ya HUD Yang bisa diatur Brightness Dan ketinggian Bisa nampilin navigasi juga Brightness Layar tengah bisa diatur disini Termasuk kontrasnya Bisa nampilin Jam juga ya Tampilan speedo Bisa diatur Dari sini Ada pengaturan suara Ada pengaturan safety Driver assist Masda radar cruise control Front cross traffic alert Rear cross traffic alert Land deporter warning Blind spot monitoring Land keep assist Smart brake Parking sensor Ini untuk pengaturan kendaraan Pengaturan Untuk auto door lock Workway auto lock Ada kick sensor juga ya Untuk power back door Exterior light Auto headlight Adaptive headlight DRL Interior light Dia ada ambient light Coba belum bisa ganti-ganti warna ya Cuma brightnessnya aja yang diatur Auto wiper Auto folding mirror Untuk Ampussain Clear defogger Konektivitas Bluetooth Wireless charging Bahkan Posisi Mengemudi Bisa diatur Otomatis dari sini ya Tinggal masukkan Tinggi badan Nanti posisi setir Juga menyesuaikan Bukan cuma kursi Karena tilt teleskopiknya Sudah Elektrik Di sini juga ada Tips Bisa ditambah juga ya Profilnya Ada sistem setting Untuk setting Untuk setting Dia ada Pengaturan jam Bahasa Fuel efficiency Satuan yang bisa diatur Bisa kembali ke Pengaturan pabrik Gitu ya Di bawah ada hazard Yang ketika diaktifkan Tombol ikut berkedip Ini tombol start stopnya Kisi AC yang masing-masing Bisa dibuka tutup Auto climate Untuk suhu Paling dingin dia 18,5 derajat celcius Untuk paling panas Dia bisa sampai 31,5 derajat celcius Antara driver Dan penumpang depan Bisa set Sudah arah masing-masing Motor arah sumbernya Juga lengkap ya Sampai kaca depan Untuk front defogger Ada rear defogger Ada Cooler seat juga nih Baik untuk driver Dan untuk Penumpang depan Di bawah ada Wireless charger Ini tadi untuk Drive mode Transmisi juga mantep ya 8 speed AT Ada hill design control Yang ini kamera 360 Tampilannya kayak gini ya Disini dia ada Dua buah half holder Ini commander untuk MZD connectnya Sudah electric park brake Dengan auto hold Yang ini untuk volume Armrest soft touch ya Bisa dibuka Terpisah kiri kanan Di dalamnya ada USB type C Dua buah Ada backlightnya juga Dan dilapis ban Senis budro Joknya juga Motif perforated ya Karena ada cooler seatnya Warna terang juga nih Yang varian elite Seatbelt sini dengan Head adjuster Handgrip sini model retract Sun visor Sisi penumpang depan Lengkap dengan vanity mirror Dan lampu Disini dia ada Empat kacamata Lampu baca Kiri kanan Sudah LED Ada indikator Rear passenger seatbelt ya Sopio tengah Frameless auto dimming Ini untuk buka Panoramic Sunroofnya Ini posisi kaca Terbuka Maksimal Gak terlalu besar Tapi ya Sun visor Sisi driver Juga lengkap Dengan vanity mirror Dan lampu yang sudah LED Ada card shoulder juga Disini ada airbag Untuk sisi penumpang depan Twitter bosenya Raci South opening Rapis bagian Sudru Serta ini layout Dari door trimnya Untuk pengaturan Kursi driver Elektrik Lumbar support Dua sisi Dan ada airbag Di kiri kanan Kursi depan Di belakang Bahan disini dia Soft touch Yang ini Wood panelnya warna terang Ada list chrome nya Armrest disini dia Soft touch Door handle chrome Cori indosier armrest Ada speaker Di bawah dia ada Door pocket Di belakang kursi driver Dia ada seat back pocket Jadi juga di belakang Kursi penumpang depan Ada kisi AC Untuk penumpang belakang Dengan framing chrome Di bawah ada USB type-C Untuk charging Ini masih ada tunnelingnya Karena ini all wheel drive Serta ini layout Dari Dashboardnya Terasa naik Kelas banget kan Di atas Panoramic sunroofnya N-grip sini Mau dari track Dengan hook Ada lampu baca Yang sudah LED Di baliknya Headrest Tiga-tiganya Just stable Di tengah dia Ada akomodasi Armrest Dengan dua buah K-folder Jok juga sudah ISO fix Untuk pelipatan kursi belakang Bisa dari tuas disini Bisa juga dari tuas Di belakang ya Ini bisa diatur Supaya lebih rebah Rem belakang Dia cakram Untuk stop lamp Dia LED bar ya Yang memanjang Sampai ke tengah Yang ketika di rem Ada hemus stop lamp Ada LED sisi Luar bawah yang nyala Untuk lampu Sama kayak di depan ya LED yang nyalanya berpendar Dan untuk lampu mundur Lampu mundurnya Posisi di Dalam sini ya Di atas dia ada Rear wiper Rear defogger Di bawah dia ada reflektor Yang ini cuma Frame muffler aja ya Mufflernya aslinya Yang corong arah ke bawah Dual muffler kiri kanan Sensor parkirnya yang rata body Untuk buka bagasi Tombol elitus ya Sudah por backdoor Dengan kick sensor Di bagasi ada Untuk pelipatan kursi belakang Ini untuk porsi 20 di tengah Ini untuk porsi 40 di sebelah kiri Ini untuk porsi 40 di sebelah kanan Disini juga ada Lampu bagasi yang sudah LED Ada port outlet yang model bulat Ada separator Disini dia ada kargonet Di bawah sini dia ada Ban serep Dengan subwoofer Bosnya di tengahnya Untuk nutup Selain pakai kick sensor Bisa juga dari tombol disini Disini juga ada lampu Bagasi yang sudah LED Lampu platomer juga sudah LED Jadi kamera mundur ada di tengahnya Ini ya desainnya dari belakang secara Overall Tapi untuk warna biru Cuma ada di varian Puro ya Disini juga ada top tether dari ISOFIX Dari sisi penumpang depan juga ada akses marki Moda sentuh Kursi penumpang depan juga elektrik Dengan lumbar support dua sisi Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan Oke Sekian Video saya mengenai Mazda CX60 Elite Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasihirea